Halo ketemu lagi dengan saya Yosef di channel Saputra Auto Car Malang Kali ini saya akan mereview salah satu stok kami Yaitu mungkin mobil ini jarang sekali kita jumpai di jalan Tapi namanya sudah gak asing lagi Mobil apa itu? Yaitu Toyota Vellfire GS tahun 2013 Oke kali ini saya sudah di depan mobil Toyota Vellfire GS tahun 2013 Mobil ini memang sudah gak asing lagi sejak tahun 2008 Tapi di saat tahun 2013 Toyota mengeluarkan Vellfire yang modelnya sporty Yang cocok untuk disetirin sendiri Biasanya kan Alfa Vellfire ini harus pakai driver Tapi mobil ini dikeluarin yang cocok buat anak muda Mungkin eksekutif muda yang suka nyetir sendiri Mobil ini barunya dulu di harga kurang lebih kisaran 900 jutaan Tapi kali ini mobil Vellfire GS ini sudah turun harga Dibanderol dengan harga kurang lebih 400 jutaan Apa sih yang membedakan Vellfire GS ini Dengan Vellfire-Vellfire yang mungkin sudah gak familiar lagi Oke kita ulas sama-sama dari Vellfire GS tahun 2013 ini Oke kita lihat dari tampak depannya dari Vellfire GS ini Sudah kelihatan beda dari bentuknya Dari bentuk grill sampai bentuk fog lampnya Jadi kesannya lebih sporty dan tampaknya juga lebih sangar dari Vellfire biasa Kita lihat dari bagian headlampnya Headlampnya masih sama dengan Vellfire-Vellfire yang lain Jadi bentuk lampunya ada ciri khas ada dua lampu tumpuk disini Disini sudah menggunakan lampu proyektor Dan disini bohlam lampu biasa Di bagian fog lampnya ini di bagian samping ini ditambangkan dengan lampu DRL Vellfire biasa disini adalah grillnya Kali ini untuk di Vellfire GS Dia dengan bentuk grill yang polos yang mungkin seakan-akan menyatu dengan kap mesin Dan di bagian tengah sini untuk Vellfire pada umumnya disini ada sebuah emblem Yang menunjukkan bahwa itu mobil Vellfire tapi disini tidak ada emblem apapun tulisan apapun Jadi polos seperti ini aja Kita ke bagian samping Di bagian kita langsung aja ke bagian rodanya Ini adalah Vellfire GS Vellfire GS yang menggunakan pelek 2tun dengan ring 19 dan dibalut dengan garis merah Untuk di bagian peleknya dan dia menggunakan profil ban 245x45 Karena mobil ini adalah bisa dibilang mobil sporty Pastinya akan lebih keras untuk naikannya Oke kita lihat ke bagian kalipernya Ini adalah yang membedakan Vellfire GS dengan Vellfire biasa Dia menggunakan kaliper dengan bertuliskan GS Oke kali ini kita ke bagian belakang Vellfire GS Inilah yang beda dari Vellfire GS Yang di bagian bumper bawahnya sudah kelihatan sporty Dia dengan body kit yang model bumper yang sudah tidak sama dengan Vellfire biasa Dan dia sudah juga dilengkapi dengan kenal pot 4 lubang Dan disini di bagian bagasi dia ada emblem GS Oke kita buka di bagian bagasinya Untuk bagasi Vellfire GS ini masih belum power backdoor Jadi dia masih manual untuk bagasinya Tapi dia sudah menggunakan vakum untuk penutupnya Kita lihat Oke kali ini langsung aja kita bahas interiornya dari Vellfire GS tahun 2013 ini Kita lihat penampakannya dari Vellfire GS ini Dia full black untuk interiornya Jadi mengesankan mobil ini memang Vellfire yang sporty Kita lihat di bagian speedometernya dia masih menggunakan analog Dan ditambahkan dengan layar kecil digital Untuk kilometer, trip Di situ di layar kecil di bagian tengah Di bagian kemudinya dia sudah dibalut dengan kulit Dengan jahitan benang warna merah Yang ini mengesankan mobil ini memang didesain lebih sporty Oke kita lihat di bagian dashboard sebelah kanan Di sini ada beberapa tombol selain start engine yang bertuliskan GS Di sini ada tombol lightroom Dan di sini untuk sensor parkir Ada juga sudah dilengkapi dengan nano Untuk menyedot bau ruangan mobil ini Dan mode kemudi, eco mode juga dilengkapi di sini Di bagian door trim Di sini sudah dibalut dengan kain, bahan fabrik Dan di sini juga soft touch Power window masih sama seperti biasa Di sini ada electric spion Pengatur spion Power window Dan central lock Mobil ini kilometernya masih cukup rendah Kilometer dari mobil ini 55.000 Tahun 2013 Jadi mobil ini tergolong mobil yang jarang dipakai Baik kita lihat ke bagian dashboardnya Di bagian dashboard di sini dia sudah menggunakan soft touch Jadi sudah mengesankan mobil ini mewah, elegan Dan kita lihat ke bagian head unitnya Head unitnya di sini masih bertuliskan Jepang Bahwa ini mobil memang CBU Di import langsung dari Jepang Oke kita lihat di frame head unit Yang biasanya kalau untuk di velfire biasa Dia berwarna chrome Kali ini di velfire GS ini Dibalut dengan warna black chrome Oke kita lihat di bagian tuas persenelengnya Tuas persenelengnya dia juga dibalut dengan kulit Dengan jahitan warna merah Yang mengesankan juga lebih sporty Transmisi masih sama dengan velfire biasa Di sini juga terpasang dengan wood panel Dengan warna hitam Yang memang mengesankan mobil ini lebih tampak sporty Untuk di bagian dashboardnya Untuk entertainnya sendiri Dia sudah dilengkapi dengan hard disk dan bluetooth Jadi Anda bisa memutar lagu sesuai keinginan Hard disk bisa diisi Lagu-lagu favorit Anda Baik kita lanjut ke bagian tengah Di sini juga sudah dilengkapi dengan Konsul box Yang di sini Yang cukup luas untuk konsul boxnya Dan di sini sudah dilengkapi dengan 2 cup holder Oke kita lihat di bagian sini juga masih ada laci penyimpanan Kita ulas untuk di bagian joknya Bagian jok dari velfire GS ini Dipasang dengan bahan fabrik Dan dibalut dengan warna kulit Dengan jahitan merah Tapi di sini Ada kekurangannya dari velfire GS ini Jok dari velfire GS ini masih analog Jadi belum elektrik seperti untuk velfire-velfire yang lain Kita lihat ke bagian atas Di bagian atas ini masih sama dengan velfire-velfire yang lain Di sini sudah terdapat sunroof Yang kalau di sini untuk pembukanya masih manual Jadi cukup ke atas saja Dan di belakang Untuk monroofnya Sama dengan velfire-velfire yang lain juga Untuk kepuasan di dalam mobil ini Mobil ini dibekali dengan 18 speaker Mobil ini adalah velfire GS premium sound Jadi itulah kelebihan dari velfire GS Dia tetap memberikan kenyamanan untuk pengendara Untuk penumpang Untuk menikmati sound system Yang begitu jernih Kali ini saya ada di bagian belakang Untuk jok dari tempat duduk bagian belakang Velfire GS Masih sama Rasanya masih sama untuk tempat duduknya Dia menggunakan model bangku pilot seat Untuk di bagian tengah Dan untuk bagian tengah ini masih manual Untuk mengatur joknya Jadi Ya ini masih manual Untuk bagian joknya Kita bisa atur sesuai Nyamannya kita saat duduk Di bagian entertainnya Untuk entertainnya kita juga Di sini sudah dilengkapi dengan TV Selain kita operasikan dari layar depan Kita juga bisa mengoperasikan dengan remote Pilih beberapa menu entertain Seperti kita akan memutar harddisk Kita akan memutar VCD, DVD Ataupun kita akan memutar radio Jadi misalnya kita nih lagi disetirin nih Sama driver Jadi kita bisa operasikan Entertainnya dari bagian belakang Oke sekarang kita lanjut Untuk test drive mobilnya Mungkin bisa infokan sedikit Kemarin itu cuaca Karena tidak mendukung Untuk test drive Jadi kita Ini kita coba mobilnya Di lain hari Mungkin perbedaannya Kalau saya rasakan Untuk Velfire GS ini Memang sedikit lebih keras Untuk naikannya Karena Profil ban yang Sedikit lebih besar Dan ukuran Bannya juga yang Sedikit lebih tipis Ini yang membuat Rasanya Sedikit lebih keras Dari Velfire yang biasa Mungkin Velfire ZG Velfire Z Seperti itu Kalau di dalam kabinnya Velfire GS ini Karena semuanya serba hitam Full black Jadi memang Mobil ini biarpun Mini bus Tapi masih mengesankan Rasa sporty nya dapat Jadinya Memang Masih cukup oke Untuk di Kendarain sendiri Untuk kenyamanan kita Saat mengedara Karena mobil ini Adalah mobil yang Dilengkapi dengan 18 speaker Premium sound Jadi Serasa Naik mobil ini Kita lagi Di dalam Bioskop Jadi Benar-benar Suaranya itu Nedang banget Maaf karena Biar Tidak ke Copyright Jadi kita Tidak bisa Coba Sound system nya Oke Demikian Sedikit Ulasan dari Velfire GS Tahun 2013 Ini Mungkin ini adalah Mobil yang Recommended Untuk Orang yang Suka nyetir Sendiri Pilihan Mobil yang Tepat Mobil minibus Atau van Yang cocok Untuk dikendarain Sendiri Yang lebih Elegant Dan sporty Oke Demikian Ulasan dari Velfire GS Tahun 2013 Tunggu Review-review Mobil Selanjutnya Oke Salam Saputra Autogard 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 Autogard